KILAFAH TUL MUSLIMIN KILAFAH TUL MUSLIMIN mengenai hal ini, Serketaris Jamaah Muslimin Agus Sudarmaji menegaskan bahwa organisasinya tidak ada hubungan sama sekali dengan KILAFAH TUL MUSLIMIN. Hal ini ditegaskan Agus setelah ramai pemberitaan yang mengaitkan organisasinya. Diketahui Jamaah Muslimin ditetapi kembali pada tahun 1953, organisasi itu bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan kemanusiaan. Agus menjelaskan sebagai bentuknya Jamaah Muslimin mendirikan pondok pesantren, rescue, bakti sosial, dan pembinaan umat dalam bentuk ceramah keagamaan. Dengan kegiatan-kegiatan tersebut, Jamaah Muslimin berkontribusi positif dalam membangun masyarakat dan bangsa. Bahkan Agus menyebut Jamaah Muslimin tidak pernah tersangkut dan terlibat pelanggaran hukum yang berlaku di Indonesia. Dia mengatakan dimanapun berada, masyarakat Islam tidak mengusik kekuasaan setempat seperti ideologi dan sistem sosial politik yang dianut. Sebelumnya, Pengurus Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme MUI Makmun Rashid menyebut ada organisasi kilafah yang masih eksis di Indonesia hingga saat ini. Menurut Makmun, antara kilafatul muslimin dan Jamaah Muslimin Hisbullah memiliki keterkaitan. Hal itu berdasarkan pemimpin kilafatul muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja saling mengenal dengan pemimpin Jamaah Muslimin Hisbullah. Makmun juga mengaku sempat bertemu dengan tokoh-tokoh dari Jamaah Muslimin Hisbullah dalam sebuah seminar di Universitas Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!